hai oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk kesempatan kali ini saya mau review sebuah soundcard murah ya soundcard dengan harga yang dibawah Rp100.000 apakah Hori atau KW kita tidak tahu juga ya kita coba-coba aja membeli soundcard dengan harga sekitar nih Rp80.000 ya soundcard yang sangat murah meriah apakah mengorbankan kualitas atau tidak Oke langsung kita buka aja ini soundcard tipe V8 ya kabelnya seperti ini paket pembeliannya ini ke handphone untuk live 1 dan itu charger nya itu untuk live dua ya dan untuk soundcard nya seperti ini kecil mungil v8 ya ini banyak materialnya terdapat dari pelat semua ini goyangnya sangat murah sekali jadi ini didalamnya sudah ada baterai bisa di charge lewat sini ada tulisan charging disini di panel belakangnya seperti ini ada live 1 live 2 jadi ini bisa ke handphone 1 handphone 2 ini juga instrumen itu untuk pengecasan inti untuk earphone speaker yang pakai microphone dan ini untuk headset ini untuk jack condenser mic untuk mic dinamik ya Oke langsung kita coba aja ini kita masukkan ke langsung ke handphone ini ya biar langsung tahu suaranya kita siapkan dulu oke lor ini sudah kita hubungkan ya ini ke nanti kita akan hubungkan ke HP melalui cek bawaan ini ini cek trrs ini kita monitor ke headset dan ini adalah microphone nya kita menggunakan tipe clip-on yang seperti ini yang sudah ada baterai nya ini akan saya pindah ya untuk suaranya akan saya pindah enggak silau hai 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 Oke jadi saat ini kita menggunakan sound card ini untuk media perekamannya menggunakan mic clip on merek buya yang tipe kabel ini agak silau jadi ini kita taruh di depan mulut seperti ini untuk suaranya ini kita akan coba tekan-tekan ya oke ini di atas ini ada tombol untuk volume microphone nya kita siapkan dulu ini ya gak silau ya oke ya seperti ini jadi ini ada volume microphone kita pentokkan saja biar suaranya kenceng lalu kita check echo nya ini ada echo ini ada level echo nya seperti ini kalau di off kan kalau di style separuh seperti ini ini ada tombol bass sama treble coba kita naikkan treble nya dulu test 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 nah ini udah mentok ya treble nya kita separuh saja oke seperti itu dan ini kita coba naikkan untuk bass nya nah bass nya seperti ini ya check 123 123 oke ya baiknya untuk setelan bass treble itu separuh lebih sedikit saja biar gak terlalu over ya dan saya sarankan kalau menggunakan sound cut ini kita menggunakan make clip on seperti ini ya karena kalau pakai condenser ini sound cut nya gain nya kurang jadi nanti pelan sekali kalau pakai tipe condenser eh tipe yang dinamik dinamik itu dinamik itu yang seperti ini ya kalau pakai tipe seperti ini nanti pelan sekali karena dia eh bukan condenser oke lanjut kita cek ini ada tombol record record ini bisa kita setel maksimum dan minimum ya untuk hasilnya kita coba kita setel maksimum seperti ini tes 123 tes 123 halo halo cek 1 2 3 oke kita lanjut lagi ini sound cut kita setel maksimum saja untuk recordnya maksudnya volume recordnya kita setel maksimum biar mantep ya suaranya ini setel maksimum semuanya ya seperti ini monitor oke kita akan coba oh ya ini untuk monitor ini untuk volume headset atau headphone ya untuk ini volume record ini untuk volume perekaman jadi kalau setel maksimum nanti suaranya keras kita cek untuk ini tombol-tombolnya ini ada tombol elektro kita coba tekan Hai image check check 123 nah suaranya seperti ini ya kayak semacam apa ini semacam kayak orang tersebut kita tekan tips halo ya ini ini adalah suara efek dari tips n ini suara yang sering digunakan untuk untuk membawa acara kriminal ya Halo ini bisa kita tekan lagi ya seperti ini ya ini kayak suara transformer ya saya optimus prime we will back again saya coba tekan lagi ya ini suaranya lebih ke anak kecil ini ya oke coba kita buat eh narasi ya awalnya sini coba-coba lama-lama kok kebagian ya anak kecil ini ya coba tekan lagi eh satu ya ini dia Wih optimus Oh ini seperti robot ya suaranya seperti robot coba kita tekan lagi Wih cek ya ini mati hati ada berarti ada empat pilihan untuk bits band-nya hai hai cek udah cek Elimination Hai cek 12 Nah seperti ini untuk cek untuk efek Elimination untuk Jepatnya Tengahкий ya dah habis Hai Coba kitazęachokeweb ya ini untuk service短分享 seperti ini ya suara efeknya lo ich cek dicopa 123 suara percobaan halo cek satu kita tekan lagi ya seperti ini Coba kita tekan ini untuk MC itu mungkin untuk MC atau mungkin buat nyanyi ya Coba kita tekan tes oh ya s123 lebih reverbnya lebih tebel ya kalau pakai MC jadi ini mungkin lebih cistis-cistis kalau di monitor tes 123 Oh ya sepertinya Allahumma soli Allah Sayyidina Muhammadin timpil kubi Nah seperti ini saya coba tekan lagi ada beberapa modelnya atau tidak sudah ya cuma ada satu ini s123 tes ya tes ya kita ini top yang.gi cek 12 seperti ini.gi Hai biasa aja ya saya enggak ada perubahan yang ini st123 tapi nanti lagi tapi sini dikit untuk volume Oke ini kita coba untuk karakter suaranya ini ada efek ciri ada efek orang tepuk tangan ini ada M bares kita coba ini ada suara teka coba ini kan nih mungkin pistol ya ya suara pistol ini ada ada despise kita coba ini ada debut alaqib 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 awal semua ada kiss waduh Oh iya ini ada laut kalau kita orang ketawa nyata orang tepuk tangan ini ada pay attention ping 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 ya 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 ini ada kiss lagi orang tepuk tangan ini ada song 2 ya 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 seperti itu ya sound cut murah meriah nih lor 80 ribu dampak sound cut seperti ini untuk kualitas suara Anda bisa dengarkan sendiri ya untuk kualitas suara Anda bisa dengarkan sendiri ya seperti ini kita menggunakan mic lipon merah gue ya untuk ada noise atau tidak kayaknya tidak ada noise tapi mungkin eh mungkin kekurangannya hanya digain microphone nya saja yang kurang keras ya ya harap maklum saja karena ini ada sound card murah ya jangan mau murah tapi menuntut yang macam-macam ya pasti ada kekurangan dan kelebihan hai oke ya mungkin sebagai bahan pertimbangan buat yang mau beli sound card harga 80 ribuan dan suaranya seperti ini ya Anda bisa mendengarkan sendiri bagus atau tidak Anda bisa menilainya sendiri ya kalau menurut saya standar-standar aja ada plus minusnya ya dengan peringkat harga segitu Hai Oke tulur cukup sekian dulu untuk video review kali ini jangan lupa like comment dan share apabila anda menyukai video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh